Intro Baik, bisa kita mulai ya Baik, silakan Bang Baik, selamat pagi teman-teman sekalian Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas Kehadiran teman-teman wartawan pagi ini Yang kedua, kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan Apa yang terjadi kemarin sore Yakni, peristiwa penangkapan oleh Polres Serangkota Terhadap Nikita Miljani Kurang lebih pukul 3 kemarin sore Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut Kami selaku kuasa hukum di Tomahendra Ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi Atas kinerja penyidik Polres Serangkota Dan ini, peristiwa peningkapan ini Menunjukkan bahwa Penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional Dalam menjelangkan tugasnya Karena sesuai dengan ketentuan kuhat Siapapun, apalagi sudah berstatus sebagai tersangka Yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir Nah, kita ketahui bahwa Nikita Miljani telah dipanggil secara patut dua kali Tapi tidak datang Dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polda Banten Kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif Nah, karena itu kita mendukung penuh langkah-langkah Yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Serangkota Sekaligus, ini menunjukkan bahwa Tidak ada seorang pun yang bisa mempermainkan hukum Yang berdiri di atas hukum Dan bisa bertindak seenaknya Terhadap panggilan kepolisian Maupun untuk menghadapi proses hukum Yang telah dituduhkan atau disangkakan kepada yang bersangkutan Itu yang pertama Yang kedua, yang bisa kami sampaikan adalah bahwa Mengingat track record Yang sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian Dan track record kita tahu bahwa Pada saat Nikita Miljani masih berstatus sebagai saksi Dipanggil dua kali, tidak datang juga Akhirnya dikepung Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serangkota waktu itu Kemudian ketika statusnya meningkat Dari saksi menjadi tersangka Dipanggil lagi secara patut dua kali Tapi juga tidak menggubris Nah karena itu Dengan track record ini Ada kecenderungan bahwa Yang bersangkutan Saudari Nikita Miljani Menghambat proses penyidikan Dan kita tahu bahwa Menghalangi atau menghambat Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Atau oleh penyidik Tentu itu bisa masuk dalam sebuah kategori Menghalangi dan ini tindak bidana tersendiri Dan berdasarkan track record ini Yang selalu punya kecenderungan untuk tidak kooperatif Dan tidak memenuhi panggilan kepolisian Penyidik dalam hal ini Maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 kuhab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Bidana Sekali lagi saya ulang pasal 24 ayat 1 dan 2 Di sana ditegaskan bahwa Penyidik kepolisian mempunyai kewenangan Untuk menahan seseorang Tersangka termasuk di dalamnya Untuk kepentingan penyidikan Masa tahanannya 20 hari Bisa diperpanjang 40 hari lagi Jadi total 60 hari Nah dengan melihat kecenderungan tidak kooperatif Kami sangat menyerangkan bahwa Untuk mempermudah dan memperlancar Proses penyidikan dan melengkapi berkas-berkas Selanjutnya Untuk kemudian dilimpahkan kekejaksaan Maka tentu adalah kewenangan penyidik Untuk mengambil langkah-langkah yang tidak perlu Termasuk sesuai dengan kewenangan yang tidak atur dalam Kuhab Pasal 24 ayat 1 dan 2 Untuk menahan yang bersangkutan Itu yang kedua Yang ketiga Kita ingin menyampaikan dan menghimbau Kepada siapapun juga Warga negara Siapapun juga termasuk Ini kita Dengan peristiwa ini untuk belajar Kita semua belajar Untuk berhati-hati menggunakan media sosial Media sosial itu dipakai secara Beretika Secara taat hukum Dan tidak sepatutnya Atau tidak sepantasnya Menggunakan media sosial Untuk menyerang Mertabat orang lain Menghina mertabat orang lain Saya kira Ruang publik kita Perlu diisi dengan Hal-hal yang lebih bersifat positif Ketimbang hal-hal yang sifatnya negatif Termasuk di dalamnya Tindakan ucapan berlaku Yang cenderung menghina pihak lainnya Dan ini tentu Sangat mengganggu Ruang publik kita Dan kita juga berharap Dengan proses ini Saudara Nikita Mirjani Bisa belajar Untuk lebih berhati-hati Dalam menggunakan media sosial Saya kira itu yang bisa Kami sampaikan Pada teman-teman Pagi hari ini Mungkin ada tambahan dari teman saya Silahkan Cukup Bang reaksi Dito sendiri Gimana Bang? Salah tahu Ani kita di Bukit Pertama Ya Oleh karena ini disiarkan Secara masif Oleh media nasional Baik TV maupun online Tentu Mas Dito juga telah Mengikuti perkembangannya Dan secara prinsip Kami telah berbicara Dengan Mas Dito Mas Dito Menghargai Proses yang telah berjalan Termasuk Menghargai upaya Yang dilakukan oleh pihak kepolisian Dan menaruh harapan penuh Bahwa pihak kepolisian Akan terus profesional Dalam menegakkan hukum Tegak lurus Pada ketentuan Peraturan perundang-undang Yang berlaku Dan Mas Tentu Mas Dito Sebagai kalian Berharap bahwa Proses ini segera saja Dilengkapi dan Dilimpahkan kekejaksaan Supaya dapat Kemudian Dilimpahkan lagi Ke pengadilan Untuk dilakukan persidangan Di pengadilan Jadi Mas Dito Berharap proses ini Segera Dilimpahkan saja Kekejaksaan Dan selanjutnya Untuk disidangkan Di pengadilan Jadi gini Sebagaimana yang telah Kita jelaskan Itu pasal Yang disangkakan Adalah pasal 27 Ayat 3 Junto pasal 36 Sementar saya ulang Pasal 27 Ayat 3 Junto pasal 45 Lalu Pasal 36 Junto pasal 51 Junto pasal 13 KUH pidana Nah Yang ditanyakan tadi Yang 36 Itu dijuntuhkan Dengan pasal 51 Itu Hukuman maksimalnya 12 Tahun penjara Dan Denda 12 miliar Rupiah maksimum Alasannya oleh karena Tindakan yang telah Menghina Merendahkan Mencemarkan Memfitnah Kalian kami Mas Dito Mahendra Itu telah menimbulkan Kerugian material Bagi yang bersangkutan Termasuk di dalamnya Tentu Merusak Reputasi Pribadi Dan Reputasi bisnis Dari Mas Dito Mahendra Karena itu Memang Sesuatu yang Sangat serius Tuduhan itu Itu undang-undang ITE Ya undang-undang ITE Ya Nggak bisa diberang Ini kasus Ini undang-undang Tidak Oh tidak Ini kan baru terjadi Bulan Mei yang kemarin Ya Ini bulan Mei yang kemarin Jadi postingnya itu Tanggal 15 Mei Dilaporkan tanggal 16 Mei Lalu kemudian Berlanjut Dengan peristiwa Pemanggilan saudari Nikita sebagai saksi Untuk ditinggar Keterangannya Dan klarifikasinya Tapi sebagaimana yang Kita tahu bahwa Nikita Baik Nikita Mirzani Baik pada panggilan Sebagai saksi Panggilan pertama Punggung kedua Tidak datang Sampai terjadi peristiwa Polisi datang Untuk Mengambil paksa Waktu itu di rumahnya Artinya Cepat sekali Banyak prosesnya Bagaimana Artinya prosesnya Sesuai dengan Pertanyaan cepat Berjalan Ya ini Begini Ketentuan Kuhab kita itu Mengatakan bahwa Asas-asas dalam Hukum acara pidana Kita adalah Cepat Murah Dan ringan Kan begitu Jadi apa yang dilakukan Oleh kepolisian Ini sudah betul Memang sudah seharusnya begitu Terhadap siapa saja Terhadap siapa saja Bang Bagaimana hukuman ancaman Maksimal 12 tahun yang di Mas Dito sendiri akan Menghukum seberat-berat Atau masih membuka jalan damai bang Begini Itu bukan Mas Dito yang menghukum Jadi Bukan begitu caranya Itu biarlah Para hakim Yang nantinya bersidang Yang akan Kemudian menilai Berita acara Yang diserahkan oleh Jaksa Dan bukti-bukti Yang disampaikan oleh Jaksa Nantinya Jadi bukan Mas Dito yang Menghukum Ya Nah itu tergantung pada Penilaian hakim Ya Kita hanya berharap Bahwa proses ini Segera dirampungkan Dan segera dilimpahkan Oleh pihak penyidik Kepada pihak Kejaksaan Bang Kalau proses restoratif justice Itu kan Biasa suka ada tuh bang Apakah ada Ada proses itu sebelumnya Atau gimana Restoratif justice itu Sudah ditawarkan Pada saat itu Tapi yang bersengkutan Tidak juga hadir Ya Dan secara Formil itu kan Begini ya Secara formil Salah satu perseratan Untuk dilakukannya Restoratif justice itu Adalah Terlapornya itu Bukan seorang residivis Artinya orang yang pernah Melakukan tindak kejahatan Dan pernah dipenjara Kalau itu residivis Tidak bisa Berlaku restoratif justice Ya Begitu ketentuan ke Polri Ini kita berarti masuk Kategori residivis Saya tidak bilang Seperti itu Tetapi kan Anda bisa lihat sendiri Apakah yang bersengkutan Pernah dipenjara Pernah tidak dijatuhi Hukum pidana Ya silahkan disimpulkan sendiri Bang tapi dari pihak Nikitannya Sampai ada Komunikasi Oh tidak Tidak ada Tidak pernah Tidak ada Artinya tidak ada Tidak pernah Ada komunikasi ya Sama sekali Tidak ada komunikasi Sama sekali Tidak ada kontak Untuk bicara Tentang apapun Kuasa hukum Dari awal pelaporan Dari awal pelaporan Hingga saat ini Sama kuasa hukum juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pelaporan itu sudah diperiksa Sejak awal Sebagai pelapor Sebagai saksi korban Itu sudah diperiksa Sejak awal Dan sudah memenuhi Sehingga tidak lagi Membutuhkan Pendilan Keterangan lebih lanjut Sudah cukup Sudah cukup Memberi keterangan Ya kita menunggu saja Apa namanya Apa Tindakan dari Atau Apa namanya Tahapan lebih lanjut Yang akan dilakukan Pihak kepolisian Itu kenapa Di Poresta Nah itu Waktu itu kan Sudah kita jelaskan Kenapa disana Oleh karena Pada saat itu Di posting Di instastory Instagramnya Nikita Mirzani Kebetulan saja Pada saat itu Pelapor korban Berada di wilayah Jurisdiksi Polda Banten Dan Serangkota Dan begini Untuk kejahatan Cybercrime itu Sebetulnya Secara teoritis Itu bisa dilaporkan Dimana saja Di seluruh Indonesia Kita Tidak terkait wilayah Tergantung pada Dimana korban Dan saksi Dan alat buktinya Itu juga bisa menentukan Dimana Wilayah Jurisdiksi Atau teritori Yang kita akan Laporkan Itu kemenangan penyidik Untuk menahan Lebih lanjut Dalam kerangka Pemeriksaan Penyidikan Itu sesuai Dan kerintuan Pasal 24 Yang saya katakan 24 ayat 1 Ayat 2 Kuhab Itu memang Penyidik Memiliki kewenangan Diatribusi kewenangan Oleh undang-undang Dalam hal ini Kuhab Untuk melakukan Penahanan Jika dipandang Perlu Ya Ada kerugian Sifatnya Material Kita mempertimbangkan Juga Langkah perdatanya Bang Lito sendiri Hadir nih Di hadapan Alkmeda Dengan alasan apa nih Ada alasan apa nih Tidak ada alasan apa-apa Beliau hanya merasa Bahwa sudah diberikan Dikuasakan Kepada kuasa hukum Biarlah Kuasa hukum Berbicara Supaya lebih profesional Itu saja